hai hai, selamat datang kembali di channel aku, ini if it was what, klien apa? oh, nah hari ini aku mau unboxing, it's a luxury brand again dan aku kali ini mau unboxing credit card holder, jadi kayak dompet, tapi khususnya memang untuk cuman kartu-kartu doang sebelumnya sebenernya aku punya dari Mont Blanc, dan itu bener-bener bagus banget, apalagi waktu itu pas aku lagi kerja jadi bener-bener it's worth banget, worth it banget gitu ya, untuk kayak business card, kalau ngasih business card karena udah nggak kerja, jadi nggak ada business card, aku biasanya nyimpennya card holder, jadi kayak KTP, ATM, credit card, semuanya ada di situ apalagi sekarang KTP, aku bilang 3 KTP, KTP aku, KTP, Anzo sama Altea, jadi kayaknya butuh banget dan waktu itu mama saya pinjem card holder, mongblong aku, dan hilang, dia hilangkan lah itu credit card holder-nya jadi akhirnya aku harus beli satu lagi, so after see, semua credit card holder yang ada, aku cari Gucci aku cari Dior, aku cari macam-macam, nah aku menjatuhkan diri ke salah satu brand ini, tapi sebelum aku kasih tau brandnya apa, kenapa aku nggak pilih yang lain, pertama aku coba Dior, Dior yang kayak saddle, saddle bag gitu nah itu, jadi kalau seandainya kalian buka, itu tuh agak susah gitu loh, karena dia kayak kancing gitu kan kancingnya itu di pinggir dan kecil, jadi pas buka kayaknya agak sedikit susah aja dipakainya, jadi kayak it's not comfortable jadi aku juga nggak beli si Dior, padahal aku suka banget produk-produknya Dior, terus aku cari di Gucci, kirain aku tuh ada Gucci yang kayak Gucci marmong juga, itu mereka ada yang nutnya, sayangnya pas dibuka, itu bukan yang bolong doang kredit card bisa masuk, cuma dia ada red slatingnya, red slating untuk coins, nah sedangkan kita kan di Indonesia nggak pake coins kan dan aku lebih butuh yang kredit cardnya bisa lebih banyak, nah itu cuma sedikit lah kredit card yang bisa masuknya, jadi akhirnya aku nggak bisa beli juga oh, aku ada satu kredit card holder juga sebenernya dari Christian Dior dan itu yang canvas, tapi bahannya itu bahan canvas, jadi kayak cepet kotor nah terus kalau kotor bingung kayak, aduh ngebersihnya gimana gitu kan, padahal soalnya kalau kredit card holder pasti ambil, dibuka tutup terus mungkin tangan kotor, abis megang apa terus megang itu, jadi kayak cepet kotor, jadi aku nggak beli juga yang itu terus aku cari di Prada, kebetulan di toko pada saat aku lagi mau nyari-nyari, mereka lagi nggak punya kredit card holder yang banyak jadi mereka punya yang gepeng-gepeng gitu loh, kebanyakan punya yang itu, akhirnya aku juga lihat karena punya temanku, kredit card holdernya juga oh, keren banget gitu, akhirnya aku beli, tapi tidak kayak yang teman aku punya, karena itu udah kayak susah banget didapatinnya dan aku udah nunggu-nunggu dan nggak bisa, jadi aku mendapatkan, yang lainnya hampir sama, jadi aku beli dari Chanel ya, nah ini sekecil ini, tapi lumayan juga menguras ya, emotional tuh lucu banget packagingnya, dia bener-bener hitam very luxury, terus udah gitu, dia selalu dapet bunga ini, bunganya bisa ditempel, sebenernya ini bunganya di tengah sih bukan di pinggir, tapi di tengah sini, cuman kemarin aku ganti di sini aja gitu, terus masih tetap dapet ribbon-nya juga sama kayak Dior, kayaknya semua akan ngasih ribbon kayak gini, kita buka ya ini packagingnya, kita unboxing, nah harga-harga Chanel memang lebih mahal daripada kayak Dior dan dia naik berkali-kali lipat, I don't know why, gila banget, crazy, sekali dan emang ini lebih mahal dibandingkan card holder yang lainnya, so let's see dalamnya ada apa kayak kertas kado, tapi kertas kado-nya ada tulisan Chanel 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 oh this is so cute, nih, dalamnya kayak gini, oh sebenernya dia nempelin, nempelin lagi, jadi gini tuh kok nggak I think in the middle like this Oh lucu banget ya jadi dia ngasihnya lucu sekali tuh kayak gini nah again it's a dunia wangi banget kok pengen tahu deh ini wangi apa ya kayaknya ini parfumnya Chanel yang challenge deh Oke kita buka ya kita buka dari mana kita bukanya oke ya ya bagus banget bagus kotaknya terus dia dapet juga bukunya semua yang kayak gini pasti dapet bukunya kenapa dia pasti ngasih tahu kan kayak cara taking care gimana nggak boleh kena apa kayak biasanya terus dia dapet pouch ini pouchnya tuh pacenya kayak bludru bludru gitu tapi bahannya bagus banget bahan pouchnya tuh ini bener-bener bagus banget terus pas kita buka wala ternyata how is it doesn't look cute gila nih bagus banget kasih tuh nah ini masih ada ininya ya jadi bawahnya kayak gini sebenarnya Oh kita buka ya tuh gini masih bisa dimasukin lagi Wow ini dikasih ininya buat dia kayak ngebersihin ngebersihin gitu kayak quotes Nah aku sukanya dalamnya gini loh cuman lebar gini aja jadi bisa masukin banyak untuk kartu-kartu gitu tuh dan dia ininya aku pilih yang eh apa namanya hardware-nya gold coba kita buka dulu aku suka membuka ini nih kita buka dulu nah lebih shiny dan aku suka aku nggak begitu suka silver jadi aku lebih suka gold rose gold gini instead of silver nah ini kan enak ya kalau di tengah gitu tuh kayak gitu terus lucu banget kecil-kecil banget terus bisa langsung dimasukin aja ke tas karena jaman sekarang tuh udah jarang banget pakai cash kan apalagi kalau bayar-bayar sekarang semuanya pada maunya kayak ya udah udah cash aja gitu enggak eh sorry maunya pakai kartu aja dibandingkan cash jadi udah aku butuh ini akhirnya aku upgrade dari mongblom aku yang hilang Alhamdulillah hilang memang semua yang hilang itu harus di Alhamdulillah kan kadang kita nggak tahu ternyata apa yang hilang itu aja di sesuatu yang baca akhirnya gue beli ini dan ini bener-bener happy banget so happy Oke kalian pasti nanya harganya berapa eh pas aku beli ini dan mereka pas banget sekarang itu kayak februari dan sebentar lagi tuh kayak gongsi facoy nah jadi pas di sini karena aku orang Asia jadi mereka kasih aku ah they said it's a surprise terus kayak ya udah wah it's so good I thought something you know maybe I got necklace or bracelet or anything so now it's just like this Chanel ada tulisannya Chanel and then ada Chanel jadi ini kayak kayak kart gitu dan tulisannya adalah wish you a happy Chinese New Year 2022 well it's like really nice gesture doh from Chanel thank you so much thank you ya but ya harganya berapa yuk kita lihat so ini aku dapet risipnya harganya berapa so I have jadi kalau seandainya di card folder ya ini ininya is a card holder tapi ada ini nggak ya credit card aku atau something something oh iya ini bener dari dari Chanel nya dan aku beli memang di luar terus udah gitu ini ini aku tutup karena ada ini dia alamat aku ya terus ini dia gimana nih here I don't know if you can see it's 480 480 euros jadi 480 kayak gue taruh disini deh nyitung dulu soalnya ya gitu nah tapi memang barang-barang kayak gini tuh bener-bener lama banget even momblong gua aja itu udah lima tahun sama gua masih bagus dan gua orangnya tipe-tipe yang sangat sayang banget sama barang dan aku bener-bener sayang banget sama barang ini dan bener-bener bagus banget dan itu kalau si momblong itu nggak diilangin itu pasti masih sama aku masih sampai lima tahun ke depan nah karena hilang aja jadi I love this one I really love this one dan ini nggak akan aku pinjemin lagi ke mama sih never okay so you guys I hope you like this video and then kalian akan ketemu lagi sama aku di lakseri-lakseri collection lainnya sedikit-sedikit ya aku hanya orang biasa masih butiran debu jadi masih harus nabung-nabung nabung baru beli lagi nabung 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 baru beli lagi so ya I hope you like this video dan jangan lupa comment subscribe please jangan ada negative comment negative thinking karena ini hanya sharing dan sharing is caring bye see you again happy there's aeon